Memotong rumput sangatlah mudah. Tentu saja, karena mesin pemotong rumput melakukan semuanya. Kasihan. Kenapa tidak makan camilan? Annie memilih untuk makan roti panggang. Kau tidak akan mau menjadi rotinya. Apa kau akan mencoklatkan kulit? Iya, kau butuh sedikit warna. Beberapa detik, dan selesai. Nutella di atasnya benar-benar enak. Lebih banyak Nutella. Yeay, yummy. Tapi roti panggang tidak tahu bahwa dia akan dimakan. Annie benar-benar jahat. Juara bowling siap untuk bertempur. Memilih bola yang tepat adalah kunci sukses. Luncurkan ke jalur. Dan jatuhkan pin sebanyak yang kau bisa. Tampaknya itu terbuat dari bahan yang sangat kuat. Karena mereka dapat menahan benturan semacam itu. Oh, pin yang malang. Mereka pejuang sejati. Setiap benturan bisa jadi yang terakhir. Sangat menyenangkan ketika seorang pemain meleset. Seperti memenangkan loteri. Jangan strike! Jangan strike! Tapi cepat atau lambat, bola itu akan menghantam mereka. Michael sedang mandi. Spons mandi, kau berikutnya. Hmm, sabun mandi ini wangi sekali. Tapi itu satu-satunya bagian bagus. Rambutku! Dan busanya masuk ke mataku. Hei, bisakah kau tidak kasar? Hati-hatilah dengan spons favoritmu. Jika tidak, dia tidak akan bertahan lama. Terkena lemparan bola bukanlah lelucon. Tapi itu selalu terjadi pada ring basket. Annie tidak mungkin memenangkan kejuaraan. Dan ring basket yang membayarnya. Satu lemparan, lemparan lagi. Kemudian seratus lagi lemparan. Meleset! Tapi Annie tidak menyerah. Aku yakin kau tidak akan memasukkannya. Tapi cepat atau lambat, ring itu akan kalah. Piring dapur memiliki pekerjaan yang membosankan. Pertama, kau diisi dengan makanan. Dan hari ini kau beruntung mendapatkan salad, bukannya sup panas. Kemudian perlahan mereka mulai mengosongkanmu. Dan kau hanya menunggu. Ini sangat membosankan. Hei, kenapa tidak kau habiskan? Sangat menyenangkan bersantai setelah lama berbelanja. Kursi ini seperti pemijat pribadi. Teknologi memang luar biasa. Dia memijat seluruh tubuhmu. Lenganmu, kakimu, dan lehermu. Seolah-olah ada pemijat profesional di dalamnya. Oh, wow! Rasanya menyenangkan. Seandainya aku punya seperti ini di rumah. Poli makan pie untuk makan malam. Dia hanya perlu menggulung adonan. Lihat betapa sulitnya menjadi penggiling adonan. Kasihan, dia lengket dan tidak nyaman. Menggulung adonan dingin itu sangat berat. Sepertinya bakat kuliner Poli gagal hari ini. Hari penggiling kayu sudah berakhir. Hei, kau tidak ingin mencuciku? Michael lebih suka mengganti ban mobilnya sendiri. Dia membawa donkrak ban. Dia orang yang sangat kuat. Bahkan bisa mengangkat alat berat. Dia bekerja keras. Namun, orang-orang tidak menghargainya. Michael, berhenti bicara. Dongkrak memiliki otot baja, tentu saja. Tapi dia kehabisan tenaga. Oh, tidak? Ya, sudah aku peringatkan. Sepertinya masa dongkrak ini sudah habis. Permainan pingpong adalah cara bagus menghabiskan waktu. Orang-orang ini merasa seperti juara sejati. Bola terbang seperti golden snitch. Tapi petarung sebenarnya di sini adalah dua raket ini. Mereka dilempar, diputar, dan dipukul. Kita akhirnya bisa istirahat. Tapi hanya sampai pertandingan berikutnya. Memilih seniman tato yang tepat sama pentingnya dengan memilih desain. Tapi tidak banyak yang berpikir siapa yang melakukannya. Mesin tato. Dialah pencipta sejati di sini. Di tangan seorang seniman, dia melakukan keajaiban. Dia ciptakan maha karya nyata. Tapi klien berpikir itu menyakitkan. Mereka adalah makhluk yang lembut. Ini bukan rasa sakit. Ini seni. E-World sedikit tidak senang dengan rambutnya. Sedikit gel akan membantu memperbaikinya. Jika gel rambut adalah manusia, ini mungkin terlihat seperti ini. Bagaimana kau bisa dapatkan efek rambut basah? Seperti yang kau lihat, gel tidak punya pekerjaan bagus. Hei, Polly. Cukup keribiknya. Oh, banyak sekali remah-remahnya. Kurasa sudah lama ini tidak dibersihkan. Penyedot debu datang untuk menyelamatkan. Tapi tampaknya tidak bisa menangani pekerjaan kotor ini. Apakah filternya tersumbat? Dari mana asal semua rambut ini? Bagaimana jika penyedot debu adalah manusia? Bayangkan apa yang harus dia makan. Ini bukan makan siang yang sehat. Remah kue, keripik. Apa? Kertas lagi? Aku tidak mau makan itu. Tapi Polly bersih keras. Tapi filternya harus dibersihkan. Rambut tebal sangat menantang bagi sisir. Tidak semua bisa mengatasinya. Sisir Annie masih menempel di rambutnya. Jari-jarinya berhasil tetap utuh. Oh, aku mencabut satu blok rambut. Itu menjijikan. Hei, lepaskan rambut itu dariku. Tapi Annie tidak peduli lagi. Mungkin lain kali. Karpet samping tempat tidur juga punya kehidupan sulit. Perasaan itu ketika orang terus menyeka kaki padamu. Berhenti menendangku. Dan semua kotoran ini? Untungnya dia hanya membuang permen, bukannya kopi panas. Sekarang dia ambil penyedot debu. Dia penggila kebersihan. Karpet tidak keberatan mandi air panas, tapi menyedot debu juga bagus. Hooray! Aku bisa bernapas lagi. Dia hanya punya satu keinginan. Agar pemiliknya berhenti menendangnya. Apakah segundung piring kotor menjadi sebuah masalah? Jika kau memiliki mesin pencuci piring, taruh semuanya di dalam dan tunggulah. Kurasa mesin itu sudah terlalu lama dibiarkan. Dia tidak mau bekerja sama sekali. Dia bahkan memutuskan untuk memulai kerusuhan. Hei, apa yang terjadi? Oho, Annie tidak akan membiarkan itu. Ini dia. Terima itu. Terima itu. Jangan pukul kami. Kami mengerti. Setelah permintaan sopan Annie, mesin itu harus bekerja. Dan hari ini, mesin berusaha sebaik mungkin. Piringnya sangat bersih. Tidak ada lagi kerusuhan. Mesin pencuci piring bekerja keras. Luar biasa. Suka benda-benda hidup kami? Beri komentar objek apa yang ingin kalian lihat hidup selanjutnya. Kami akan buat tentang itu. Jangan lupa untuk beri suka video ini, berlangganan saluran kami, dan klik belnya, agar tak melewatkan ide yang tidak biasa di Troom Troom Wow! Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.